Intro Hey Youtube, kita berjumpa kembali dalam channel Team Flash dan pada video ini kita akan lakukan test run untuk type 1 replika chassis dari The Boomerang jadi ini merupakan produk knock off atau replika dari The Boomerang yang diproduksi oleh Tamiya dan ini merupakan di divisi brand kita akan langsung saja jalankan pada permukaan tanah ini dan seperti yang bisa kalian lihat pada video ini saya menggunakan 2 wheel drive dikarenakan propeller shaftnya rusak dan kita akan lihat bagaimana larinya mobil pada permukaan tanah yang kasar ini nah seperti yang bisa diharapkan walaupun mobil berjalan sangat kasar suaranya saat di switch on tapi secara umum sih dapat berjalan dengan baik pada permukaan tanah yang kasar ini jadi jika kita bandingkan dengan test run off-road untuk tipe 3 chassis Saint Dragon untuk kit ini jatuhnya sama dengan menggunakan jika saya bisa bilang sih menggunakan Tune Series Motor jadi dinamo bawaan dari kit ini memang lebih kencang dari dinamo Mabuchi atau FA jadi saat kita jalankan di lintasan ya speed dan torsi yang diharapkan seperti ini jadi dengan gear ratio 6.4 banding 1 saja sudah cukup dapat ideal kalau bisa saya bilang berjalan pada permukaan yang kasar dan banyak bebatuan maka tetapi yang jadi kekurangan adalah seperti yang sudah saya review pada video sebelumnya bagian gearbox belakang sedikit terbuka dan kalian bisa lihat pada layar saat mobil menginjak tanah seperti ini debunya akan sangat banyak sekali dan bisa dipastikan akan masuk ke sistem gearingnya jika bagian chassisnya tidak tertutup dengan sempurna tapi ya mau gimana lagi namanya juga replica kita tidak dapat berharap banyak dari presisinya seperti halnya kita sudah tahu ada istilah ada uang ada barang jadi itu betul dengan harga yang sangat murah kita mendapatkan kit yang seperti ini jadi ya ini yang bisa kita harapkan nah tetapi jika kita lihat bandrol dari type 1 chassis untuk debu merang pertama kali rilis oleh Tamiya itu juga tidak mahal sebetulnya jadi sekitar 540 yen saja akan tetapi dikarenakan saat ini menjadi sangat rare sekali maka harganya melambung tinggi jadi jika kit ini rilis di tahun yang sama dengan mengabaikan inflasi mungkin ya maka sebetulnya kit di divisi ini jatuhnya lebih mahal justru dari Tamiya karena harga retailnya sekitar 90 ribuan tapi ya itu tadi pengalaman merakit replica brand kalau hanya untuk collectible saja atau untuk digunakan bermain-main saja seperti ini ya saya rasa tidak masalah dan untuk koleksi pun cukup baik kalau bisa saya bilang dengan melihat cetakan bodinya cukup halus dekalnya pun tidak jelek-jelek banget dan saya nggak sabar ingin melakukan perakitan untuk seri dashnya jadi nanti ke depannya akan saya tambah lagi koleksi video untuk di divisi model ini jadi stay tune, saksikan video lainnya dan jangan lupa subscribe kita berjumpa lagi di video berikutnya terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!